Pindahawannya memang berlaku-laku dari background saya yang terlahirkan dari seorang orang tua yang berprofesi sebagai pengulung dan juga cukang beca. Dan semangat dia untuk menjadikan saya sampai sekarang itu yang saya tiru. Inilah Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar di Jalan Suto YS Banjarmasin. Di depan inilah anak-anak putus sekolah, korban percarian, anak jalanan, hingga anak kurang mampu ditampung. Mereka diberi keperampilan untuk membuat sejumlah keracinan dari limbah dan barang peka. Yayasan yang dirikan Muhammad Arifin ini menampung 85 anak binaan dari jenjang esplit hingga keperluan tinggi. Dan kami juga menyadarkan masyarakat bahwa sampah itu punya nilai jual yang tinggi. Nah, harapan kami adalah masyarakat di Banjarmasin itu sadar bahwa sampah itu ternyata mahal. Rumah Kreatif dan Pintar kebetulan sudah menjalin M.O.U dengan beberapa kebanyakan masyarakat. Mereka mengeluarkan limbah itu untuk limbahnya kita kelola dan menjadi produk-produk. Dan Alhamdulillah ada anduk, hotel juga itu kita kelola menjadi pot bungan. Kemudian juga keset kaki dan lain-lain banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat ini saya berada di rumah kreatif dan pintar di Jalan Sutoyo S, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Di rumah kreatif dan pintar ini menampung anak-anak muda yang putus sekolah, kesulitan ekonomi sama anak jalanan yang dibina bakat dan minatnya untuk mengembangkan limbah bekas menjadi barang-barang yang berguna dan bermanfaat. Salah satu sosok yang berperan dalam rumah kreatif dan pintar ini adalah Bapak Ariefen yang mendirikan lembaga ini, Yayasan ini 2 tahun silam. Selamat sore, Pak Ariefen. Selamat sore, kami disini membina di 85 anak, jadi latar belakang mereka macam-macam. Ada korban nafsa juga, kemudian anak jalanan, terus ekonomi lemah, kemudian juga liatin piatu. Mereka disini kita kelompokkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Ada disini bidangnya perbengkelan, termasuk bengkel sepeda motor, bengkelan, dan juga ada bidang kerajinan. Mereka kita berdayakan semuanya untuk bisa lebih memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa yang sudah menjadi wirausaha. Karya-karya apa yang saat ini paling disukai oleh konsumen atau masyarakat? Furniture. Jadi furniture di dekorasi, sekarang masyarakat mulai banyak berwirausaha sebagai kafe. Jadi kita sudah ada sekitar puluhan kafe yang kita desain di Kota Banjirmasi. Karya-karya apa, prestasi apa yang pernah diteraih dari anak-anak rumah kreatif dan pintar ini? Kebetulan rumah kreatif dan pintar itu sudah tahun 2015 mendapat penghargaan dari Kemenpora. Kita mendapat juara dua di nasional dalam bidang kelopor pendidikan. Kemudian tahun 2016 baru tadi, kita mendapat juara satu di tingkat nasional. Itu dalam ajang yang sangat bergensi, namanya Satu Indonesia Award, digalang oleh Astra Internasional. Ada pun anak-anak juga kita latih untuk mereka membuat karya tulis. Dan alhamdulillah sudah ada karya-karya tulis yang mereka lahirkan juga dan mendapat juara penghargaan di bidang pendidikan dan juga bidang komunikasi. Apa impian dan harapan Pak Arief Ben ke depan untuk pemerintah kota Banjirmasi berhadap rumah kreatif dan pintar ini? Satu harapan dan impian kami itu punya gedung sendiri dan itu memang hibah resmi dari beberapa perusahaan yang dikelola oleh pemerintah kota melalui BCSR-nya. Kami berharap ada tempat tersendiri yang memang itu adalah hibah gedung milik rumah kreatif dan pintar supaya suatu saat nanti itu bisa dipakai semua masyarakat kebangunan masing-masing. Terima kasih telah menonton!